oke disini kita lanjut soal nomor 5 jadi kalau kita perhatikan disini soalnya jika suatu fungsi kuadrat fx diketahui f1 sama dengan f3 sama dengan 0 dan mempunyai nilai maksimum 1 maka fungsi fx adalah oke berarti disini kita disuruh untuk mencari yes fungsi fx gitu ya oke karena kita udah tau apa yang ditanyakan pada soal sekarang kita tulis dulu apa yang diketahui pada soal nah disini yang diketahui adalah fungsi kuadrat fx diketahui yaitu f1 sama dengan f3 sama dengan 0 nah berarti kalau kita lihat disini f1 sama dengan f3 sama dengan 0 dimana kan kalau dia fx berarti kan sama dengan y gitu ya nah berarti disini y1 y3 itu sama dengan 0 artinya apa? ini tuh adalah titik potong terhadap sumbu x titik potong terhadap sumbu x yang berarti karena ini fx berarti disini 1 dan 3 adalah x1 dan x2 dengan x1 sama dengan x2 sama dengan 3 oke karena kita udah tau nih apa yang diketahui berarti disini oh iya masih ada lanjutannya ya dan mempunyai nilai maksimum 1 nah berarti kalau dia nilai maksimum berarti ymax gitu ya nah dimana ymax ini kalau kita belajar di fungsi gak di fungsi sih bisa juga di fungsi maksudnya fungsi kuadrat kalau misalkan kita belajar di persamaan kuadrat ymax itu bisa kita sebut sebagai y puncak gitu ya atau y puncak gimana y puncaknya sama dengan 1 nah karena dia maksimum berarti dia terbuka ke bawah gitu ya jadi maksimumnya itu di atas oke karena kita udah tau nih apa yang diketahui berarti kita tulis gitu nah jadi aku udah tulis seperti ini yang ditanyakan adalah fungsi fx oke untuk menjawab soal ini kita harus tau dulu ya rumus dari fungsi fx itu sendiri dimana rumusnya adalah fx sama dengan a kali x kurang x1 kali x kurang x2 gitu ya nah dimana kalau kita perhatikan disini tadi x1 nya adalah 1 dan x2 nya adalah 3 nah berarti y1 dan y2 nya kan tadi 0 nah berarti tinggal substitusikan aja seperti ini nah lalu dari sini kita substitusikan ke dalam bentuk yang ini jadi substitusikan x1 dan x2 nya jadi fx sama dengan a kali x kurang 1 kali x kurang 3 nah dimana x kurang 1 kali x kurang 3 adalah x2 kurang 4x tambah 3 nah disini aku harap teman-teman udah paham gitu ya bagaimana cara mengkalikan bentuk aljabar seperti ini nah sehingga dari sini kita coba lanjut ke petunjuk selanjutnya dimana disini ada nilai maksimum sama dengan 1 nah sebelumnya aku udah katakan bahwasannya nilai maksimum itu adalah y puncaknya sama dengan 1 nah kalau ada y puncak berarti ada x puncak nah berarti dari sini kita cari x puncaknya dimana selain x puncaknya itu rumusnya min b per 2a itu ada juga rumusnya x1 tambah x2 dibagi 2 nah jadi ini kita jumlahkan 1 tambah 3 bagi 2 1 tambah 3 4 4 bagi 2 sama dengan 2 nah dari sini kita ke y puncak nah dimana y puncak sama dengan fx puncak nah fx puncak berarti disini x puncaknya 2 berarti f2 gitu ya berarti y puncaknya tadi 1 berarti 1 sama dengan f2 lalu substitusikan x sama dengan 2 ke bentuk fx gitu ya ganti x nya sama dengan 2 jadi 1 sama dengan a kali 2 kuadrat kurang 4 kali 2 tambah 3 nah jadinya 1 sama dengan a kali 2 kuadrat itu 4 kurang 4 kali 2 berarti min 8 tambah 3 nah berarti 1 sama dengan a dikali 4 kurang 8 itu min 5 eh min 4 sorry min 4 min 4 tambah 3 itu min 1 nah jadinya a sama dengan kita bagi 1 dengan min 1 jadinya a sama dengan min 1 oke deh sudah dapat nilai a nya sama dengan min 1 lalu substitusikan ke dalam bentuk fx yang ini nah berarti nanti kita dapatkan fx sama dengan hanya ganti min 1 berarti min 1 kali x kuadrat kurang 4x tambah 3 jadinya fx sama dengan kalikan minus satu-satu berarti min x kuadrat kali ini jadi plus plus 4x terus dikali ini jadi min 3 jadinya fx sama dengan min x kuadrat tambah 4x kurang 3 jadi jawabannya opsi yang B betul oke jawabannya opsi yang B selamat menikmati